Intro Aksi demonstran di kota Rantepau yang berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 12 Oktober 2020, nyaris berujung ricuh. Awalnya, masa yang menamakan diri Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Toraja melakukan orasi secara bergantian di depan kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus Law. Namun sejumlah masa yang hendak menemui anggota DPRD tiba-tiba merengsek masuk ke dalam halaman kantor DPRD dengan cara memanjat pagar. Melihat aksi tersebut, pihak kepolisian dari Pol Restor Raja Utara yang dipimpin langsung oleh AKBP Yudawi Raja Tikusuma menghalau masa dengan melakukan barikade di depan pintu masuk kantor DPRD. Ratusan masa yang melakukan aksi tersebut baru merendah setelah Ketua DPRD Toraja Utara bersama dengan tiga anggota DPRD lainnya menemui masa pendemo. Namun ketegangan kembali terjadi saat pimpinan DPRD Toraja Utara yang diminta masa untuk mendukung aksi penolakan pengesahan RUU Omnibus Law ditolak Ketua DPRD. Beruntung pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang ada di depan kantor DPRD Toraja Utara berhasil menghalau masa sehingga tidak merengsek masuk ke dalam kantor DPRD. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Ketua DPRD Toraja Utara kembali menerima masa di ruang aspirasi. Namun saat melakukan dialog, masa dan salah satu anggota DPRD kembali adu argumen hingga memicu ketegangan. Ketegangan baru bisa meredah setelah Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama, menyetujui tuntutan ratusan masa yang meminta DPRD memberikan dukungan atas penolakan pengesahan RUU Omnibus Law. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, masa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Jadi pada prinsipnya, sesuai dengan taktip yang berlaku di lembaga ini, apa yang disampaikan oleh masyarakat atau pemuda atau mahasiswa tentu kita akan tindak lejuti sesuai dengan aspirasi yang disampaikan. Nah terkait masalah hasil itu tentu bukan kita yang menentukan. Itu kan terkait masalah DPR RI dan masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan di sana mungkin akan melakukan judicial review atau uji materi dari penggugat. Kalau misalnya ada pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai atau murgi ke masyarakat dan itu bukan kewenangan kami di lembaga ini. Kami hanya memproses apa yang mereka sampaikan dan itu tidak tindak lanjut di sekarang ini. Ya jadi hasil kesepakatan kami dengan Angkota DPR pada saat ini diwakili oleh Ketua DPR. Saya rasa itu sudah cukup buat kami bahwasannya apa yang kami sampaikan pada saat ini sudah tersampaikan dan DPR sudah menangkan sikap bahwa akan bersama-sama kami untuk menolak undang-undang Cipta Kerja ini atau Om Diposlawini.